Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terkait perkembangan info jadwal resmi P3K Guru tahun 2022 dan info terkait penetapan pemenuhan kebutuhan guru sudah sejauh mana perkembangannya. Nah itu yang akan coba kami ulas pada video kali ini. Namun sebelumnya Bapak Ibu harus pahami bahwa di seleksi P3K tahun 2022 nantinya itu akan ada tiga jenis ya. Tiga jenis mekanisme seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Yang mana ketiga mekanisme ini akan terlaksana jika masih tersedia formasi. Inilah yang menyebabkan sehingga nantinya Kemindik Buteristek itu mengundang ya Pemda untuk melaksanakan rapat koordinasi terkait formasi untuk pelamar prioritas 1, 2 dan 3. Tentunya juga umum seperti itu Bapak Ibu ya. Yang mana nantinya ketersediaan formasi itu ditujukan kepada guru yang sudah lolos passing rate yang akan langsung penempatan. Nah jika masih tersedia formasi Bapak Ibu ya nantinya itu akan dialokasikan juga untuk prioritas kedua dan ketiga. Yang mana untuk prioritas kedua dan ketiga itu akan melaksanakan seleksi kesesuaian verifikasi. Yang mana diikuti oleh THK 2 dan tentunya guru honorer negeri yang terdata di Dapodik tiga tahun terakhir. Sedangkan nantinya jika masih tersedia formasi maka akan diadakan seleksi tes. Perlu Bapak Ibu pahami juga bahwa pada mekanisme seleksi guru SNP 3K di tahun 2022 ini kata kuncinya adalah jika masih tersedia formasi. Jika tidak ada otomatis masing-masing pemerintah daerah akan melakukan semua mekanisme karena kalau tidak ada formasi maka sudah selesai dan tidak bisa dilakukan. Tetapi kalau masih tersedia formasi di mekanisme satu maka dilakukan mekanisme kedua. Jika formasi kedua masih tersisa di pemerintah daerah tersebut maka kita lakukan yang ketiga. Nah mekanisme kedua dan ketiga ini sangat berdasarkan kepada ketersediaan formasi dan harapannya formasi ini akan dimaksimalkan oleh masing-masing pemda di daerah. Jadi kata kuncinya adalah pemda Bapak Ibu ya bagaimana memaksimalkan formasi yang disiapkan oleh Kemdik Butristek ya sebanyak Rp970.410. Dan hal itu sebenarnya sudah terbukti ya sudah mulai ada titik terangnya karena kemarin kami bacakan surat edarannya Bapak Ibu ya nanti kita baca ulang. Nah disini informasi berikutnya Bapak Ibu ya bahwasannya disini Bapak Ibu bisa cek bersama bahwa terkait jadwal pengadaan seleksi P3K 2022 Bapak Ibu harus pahami bahwa untuk jadwal resmi terkait pengadaan P3K 2022 itu masih belum ada Bapak Ibu ya. Nah untuk saat ini itu masih di tahap usulan kebutuhan dan penetapan kebutuhan saya ulangi itu masih di tahap usulan kebutuhan dan penetapan kebutuhan yang mana disini Bapak Ibu bisa cek bersama bahwa untuk tahap usulan kebutuhan dan penetapan kebutuhan itu pertama-tama nantinya itu disini Bapak Ibu ya instansi daerah itu akan ada usulan kebutuhannya akan ada analisis jabatan analisis beban kerja. Nah nantinya di Menpan RB itu ada penetapan kebutuhan setelah ada analisis jabatan dan analisis beban kerja dari pemerintah daerah. Nah setelah itu nantinya baru akan ada pengumuman Bapak Ibu ya pengumuman. Nah setelah pengumuman kebutuhan formasi nantinya itu akan dilaksanakan seleksi administrasi. Nah siapa yang akan mengadakan seleksi administrasi tentunya itu adalah BKN Bapak Ibu ya BKN. Nah setelah itu setelah seleksi administrasi akan ada seleksi SKD, SKB, CPNE sedangkan untuk kompetensi itu P3K. Nantinya di Panselnas itu akan ada penetapan hasil akhir seleksi. Nah setelah penetapan hasil akhir seleksi akan ada penetapan nomor induk ya dilakukan oleh BKN. Nah nantinya setelah penetapan nomor induk barulah pengangkatan instansi pemerintah daerah. Nah seperti itu Bapak Ibu ya terkait tahap usulan kebutuhan dan penetapan kebutuhan. Jadi terkait Bapak Ibu yang bertanya di kolom komentar kapan sebenarnya jadwal resmi terkait pengadaan P3K 2022. Per hari ini setelah video ini di listing itu masih belum ada Bapak Ibu ya jawabannya masih belum ada. Jadi belum ada jadwalnya Bapak Ibu ya untuk jadwal resmi pengadaan P3K. Karena untuk sampai sekarang ini itu masih dalam tahap usulan kebutuhan dan penetapan kebutuhan. Terbukti di sini Bapak Ibu ya itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kenapa Tumi katakan ini masih dalam tahap usulan kebutuhan dan penetapan kebutuhan di sini kita bisa lihat. Nah di sini buktinya ada surat edaran dari Kemendikbud dalam hal ini undangan itu 11 Juni Bapak Ibu ya undangan rapat koordinasi. Nah ini ditujukan kepada seluruh kepala dinas pendidikan Provinsi Kabupaten Kota, Kepala Badan Kepegawain Daerah Provinsi Kabupaten Kota, Operator Kepegawain Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota, dan Operator Formasi Kepegawain BKD Provinsi Kabupaten Kota. Nah ini tujuannya adalah dalam rangka seleksi pegawai pemerintah dengan perjenjang kerja P3K untuk jabatan fungsional, dengan hormat Direkturat Jeneral Guru dan Tenaga Pendidikan melalui Direkturat Guru Pendidikan Dasar, akan melakukan rapat koordinasi terkait dengan pemenuhan formasi calon P3K untuk jabatan fungsional guru bagi pelamar prioritas 1, 2, dan 3. Jadi undangan rapat koordinasi ini kepada sebagian Pemda yang ada di Indonesia Bapak Ibu ya, berarti bukan seluruhnya sih sebenarnya ya, sebagian ya Pemda di Indonesia ini tujuannya adalah adanya rapat koordinasi terkait pemenuhan formasi calon P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah bagi pelamar prioritas 1, 2, dan 3 yang diselengkarakan pada hari Sabtu dengan Selasa 18 sampai dengan 21 Juni. Seperti itu Bapak Ibu ya, jadi tentunya ini menjadi kabar gembira ya bagi rekan-rekan guru, sekaligus informasi penting bahwa untuk jadwal resmi P3K 2022 itu belum ada, karena masih dalam tahap pemenuhan formasi calon P3K. Buktinya ini akan ada rapat koordinasi untuk sebagian Pemda Bapak Ibu ya, itu yang harus Bapak Ibu pahami. Nah di sini Bapak Ibu ya, jadi di sini sangat jelas ya, ada diagram databelnya, di sini masih dalam tahap usulan kebutuhan dan penetapan kebutuhan. Ini sangat penting ya, jadi ini masih dalam pembahasan tahapan usulan dan penetapan kebutuhan. Jadi kalau tahapan usulan berarti memang belum ada jadwal resmi pengadaan P3K, karena di sini harus selesai dulu di sini, kemudian di sini juga harus selesai, baru nantinya ada pengumuman jadwal. Di sini pengumuman jadwalnya nanti, pengumuman jadwal resmi P3K Guru 2022 dilaksanakan setelah usulan kebutuhan oleh instansi pemerintah kelar, sudah selesai analisis jabatan juga, kemudian nantinya itu akan ditetapkan kebutuhannya oleh Menpan RB. Oke, tentunya ada pertimbangan penetapan kebutuhan ini, ada pertimbangan dari Menteri Keuangan selaku penyedia anggaran dengan Kepala BKN sebagai Panselnas ya, Ketua Panselnas sebenarnya, seperti itu ya. Nah setelah ini sudah rampung semua, dari Pemda juga usulan kebutuhannya sudah selesai, nantinya itu akan ada pengumuman. Nah di sinilah pengumuman jadwal resminya nanti Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, pantau terus channel ini, insya Allah kami akan menginformasikan informasi penting terkait jadwal P3K 2022. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.